Selamat datang di channel NVNT Project. Jadi kali ini saya akan memberikan tutorial untuk mining crypto coinverus menggunakan ceceminer yang diinstal di termuk dan bisa digunakan untuk Android mulai dari Android 5 ke atas dan untuk semua jenis arsitektur baik 32-bit dan 64-bit. Perlu diingat, untuk Android 5 dan 6, kita tidak bisa menggunakan termuk versi terbaru ya. Karena versi terbaru hanya bisa diinstal di Android 7 ke atas. Tetapi untuk Android 5 dan 6, kita bisa menggunakan termuks versi beta. Oke langsung saja dan jangan di-skip ketika menonton video ini supaya kalian paham alur pemasangannya. Di tutorial ini saya menggunakan device HP Redmi Note 4 MediaTek Android 6. Ada tiga bahan yang kita butuhkan yaitu aplikasi termuk, termuk boot, dan file skrip auto-install SH. Untuk link bahan-bahan ada di deskripsi, dan setelah diunduh, pindahkan file skrip auto-install SH ke penyimpanan internal paling luar supaya ditermuk nanti mudah menemukan file skripnya. Skrip mining yang saya buat berfungsi supaya auto-on mining setelah HP menyala, auto-mining maksimal walaupun layar HP mati atau layar terkunci, dan auto-retry ketika miner crash. Jadi, aman digunakan untuk mining selama 24 jam non-stop. Dan juga skrip ini sudah saya buat sesimpel mungkin. Bisa di-install tanpa perlu copy-paste semua skrip satu per satu. Jadi pertama kita install dulu termuk dan termuk boot. Karena HP ini masih Android 6, jadi saya menginstall termuk versi beta. Dan sebagai catatan penting, apabila kalian sudah pernah menginstall termuk sebelumnya, untuk di-uninstall dulu untuk menghindari skrip konflik. Setelah selesai di-install, pertama buka terlebih dahulu termuk boot. Setelah itu buka termuknya. Pertama ketik, termuk, strip, set up, Strip, storage, lalu enter. Ini supaya termuk dapat mengakses storage HP. Lalu pilih izinkan. Selanjutnya ketik, termuk, strip, wake, strip, block, lalu enter. Lalu pilih, ya. Ini supaya termuk dapat berjalan di latar belakang. Dan yang terakhir ketik, bash, spasi, garis miring, SD card, garis miring, autoinstall.sh, Lalu enter. Sekarang proses instalasi CC Miner sedang berjalan. Tunggu sampai selesai. Terima kasih telah menonton! 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 menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Ini dekat core, jadi saya ubah jadi 10. Kalau setting sudah selesai, pilih CTRL, X, Y, dan Enter. Jika sudah diedit semua, untuk mengetes mining, ketik exit, lalu enter. Setelah itu buka lagi aplikasi termuknya. Skrip nano tadi wajib kalian ingat ya, karena ini penting untuk mengedit pool, wallet, dan thread. Nah, apabila sudah seperti ini, berarti HP kalian sudah berhasil untuk mining Verus Coin. Sekarang kita hentikan miningnya dengan CTRL, lalu C. Ketik exit, dan enter. Sekarang kesetelan. Manajemen aplikasi dan cari aplikasi termuk. Di sini aktifkan mulai otomatis. Lalu perizinan. Terima semua perizinan. Dan terakhir penghemat baterai, pilih yang tidak ada batasan. Lalu cari termukbut, dan aktifkan juga semuanya seperti tadi. Setelah itu restart HP untuk mengetes apakah auto mining berfungsi. Ini ada notifikasi force close kayak gini. Ini ada notifikasi force close kayak gini. Karena efek bypass my cloud, bukan karena termaks atau script mining. Apabila ada notifikasi abaikan pengoptimalan baterai, pilih ya. Nah, ini sudah otomatis proses miningnya jalan, berarti fitur auto mining berhasil. Oke, itu tadi tutorial untuk mining Verus Coin dengan termaks yang bisa digunakan untuk Android. Mulai dari Android 5 ke atas, dan bisa digunakan untuk semua jenis arsitektur, baik 32-bit dan 64-bit. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk info konten lainnya.